eh ganti intro aja ya kayaknya sih ya udahlah привет balik lagi sama frankie krebs di honka impacteur jadi ini gua bikin apa ya story ya dari apa story yang after 13 ya gitu oke ya gegara apa lantai sembilannya susah sih ya sudah lah oke berdaya kiana yang M ya lah kenapa ganti himeiko cuacanya mengecawkan canggih nah tukar aja lah si mana kuwa mana kuwa shitsugiki my waifu oke dulu biasa mengecek ngecek gak ada udah oh ya ini belum masuk nih apa yang masuk bersama kiana belum oke tepungnya nih masalahnya coba resep dulu tepung honkai cube sama apa itu nanti dulu jangan tepung semua dulu coba telur sama apa itu nanti cek jeli coba telur telur sama yang ini apa sih no lo cek dulu apa sih namanya lupa gua oh gula oh gula berarti telur-telur sama gula dong coba ya hehehe dibakar pakai judgment of samas ya telur mata sapi padahal gula loh ih jorok anjay kemanisan kayaknya sih eh tapi tunggu dulu telur-telur sama gula tapi dikiranya kayak garman jai ya sudah lah eh berarti coba honkai cube dua sama telur oke puding lah honkai cube apa anjir coba ini buah-buahan sama gula kubik pelangi kubik pelangi oke jadi telur dulu mulai catatan lagi udah semua berarti yang adonan belum nih adonan entah tepung-tepung sama honkai cube kayaknya ini apa tepung gula sama apa ini yang empuror apa empuror lemon curd kayaknya sih tepung gula sama eh tunggu dulu eh tunggu dulu berarti tepung gula sama ini ya apa emm buah buah sama ini honkai cube coba homo cookies penguat ya tepung duh jangan aduh aduh pasti lupa resepnya anjir tepung-tepung sama ini ya ini udah yang apa rambutnya aican udah adonan manis ya nggak tahu ini resep coba tepung gula sama honkai cube adonan manis oke telur rambut aican sama tepung eh durian gorengnya udah jadi itu itu mah yang udah bukan bener udah ini udah dapet nih oke tutup buah langsung ngomong lagi oke dapet lah ambil semua aja nah lah iya yang armada itu ya udah habis coba mulai gaca dulu apa ininya hahaha hersearcher of void gak bakal dapet ada creakmesser divin prior shadow death sama phantom iron ya sekali aja dah yaudahlah halo hersearcher of risen eh reset point salah dari tadi ngomong bro nya mulu yaudah yuk coba yuk pelan-pelan aja gak ada bunyi-bunyi berarti gak dapet yaudah oke satu lagi yuk udahlah biarin aja deh udah 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 selesai udah 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 tontau gua sengaja habisin dada biarin yuk storian yuk kan gua udah di dalem gua ya ampun mana story kan kemarin kan udah janji apa bikin story chapter 13 mana sih aduh kepencet-pencet anjay art nocturne oh berarti nanti besok eh belum-belum belum besok bukan berarti ini tanggal 9 ya lupa anjay oh iya senen sih yaudahlah di suatu daratan jauh yang misterius di jalan yang redup tanpa cahaya grey serpent berjalan maju tanpa hambatan dia tidak menyalakan obor juga tidak hafal daerah itu tetapi setiap kali jarak jalanan baru muncul dia sudah tahu harus pergi kemana seolah-olah dia aduh berjalan di jalan yang sudah dikenalnya dan telah melakukan sebenarnya ini pertama kalinya dia masuk ke tempat ini 1500 tahun lalu ini tempat awal kembalinya yang mulia ke dunia dan dianggap sebagai tempat suci oleh para pengikutnya tetapi saat dia disegel ke sisi lain tempat itu pun menjadi sunyi dan menjadi rahasia yang terlupakan hari ini panggilan yang mulai menuntunnya untuk datang kesini dan memenuhi tanggung jawabnya grey serpent berhenti melangkah di ujung jalan pintu besi yang tebal menghalangi jalannya dia menunggu sesaat kemudian kata sandi tiba-tiba mengisi pikirannya dan grey serpent dengan patuh kehancuran dan kehidupan baru pintu besar itu pelan-pelan terbuka seakan memikul berat seribu tahun diaulah seorang pria bersandar di atas tahta merenung dengan tenang ini kevin kaslana kan yang udah ambil kristalnya itu tuh apa yang dari bro nya itu yang jadi researcher of recent seribu lima ratus tahun lalu kekuatan terus bertukar di tangan manusia api dan pedang membaktis dunia berulang kali di dunia ini namun pria di depannya sama sekali tidak berubah di terakhir kali grey serpent menjumpainya kehendak pun sama pria ini mempawil waktu dan tidak terpengaruhi roda kehidupan hanya orang seperti mereka yang bisa mengatasi kehancuran yang tersembunyi dibalik pria itu berhenti merenung dan mengalihkan pandangannya ke para pengikutnya grey serpent hanya bisa gemetar mata macam apa itu mata ini telah menyaksikan mukjizat mukjizat yang tidak dipikirkan oleh manusia panah dan juga menderita kesedihan dari kehancuran banyak hal tetapi semua ini semua hal yang telah disaksikan mata ini ditempah oleh ketidakacuhan yang mana yang mulia menjadi sepasang mata yang dingin dan tidak maafkan aku aku tidak bisa menyambutmu kembali secara pribadi bagaimana persiapan rencana kita sejauh ini lancar dunia ini memiliki semua persyaratan yang diperlukan untuk menjalankan rencana tersebut sekalipun hukum bisa menghalangi langkah anda ia tidak bisa menghentikan laju sejarah penelitian jakal hampir selesai dan hanya membutuhkan verifikasi terakhir kalau begitu mari kita mulai siap untuk merayakan kembalinya anda aku ada sebuah ahdia untuk diberikan hanya senjata legendaris ini yang dapat menandingi kelopor masa depan umat manusia pedang siapa ini? oh ini kayaknya apa sih? Creeper of Samas ya? pedangnya Siegfried bapaknya Kiana ya? Greysel pun mengeluarkan sebilah pedang dan mempersembahkannya dengan kedua tangan kobaran api yang pernah membakar semuanya telah menghilang dari pedang itu tetapi bentuknya masih membangkitkan ingatan si prajurit dia pernah memegang pedang ini untuk memusnahkan semua monster yang membahayakan umat teman lamaku kita berjumpa lagi dia mengambil gagang pedangnya seolah-olah sedang menggenggam masa lalunya dia menadap pedangnya seperti yang dia lakukan sebelum pertempuran 10 ribu kali sebelumnya ini yang ini ya eh bukan apa kayaknya sih bukan cleaver of shams kayaknya itu seperti Mike of A22 dah yang gacha itu tuh kayaknya iya Mike yang baru itu tapi sayangnya kalau pakai weapon skill ini bleeding sama kayak judgment sama cleaver pedang sama pistol tuh ini pedangnya yang ketiga ya ini yang punya kaslana ya pedang raksasa yang terbuat dari besit itu pun bergetar terbangun butuknya terus berubah mengikuti semangat panas dari si prajurit seolah-olah bukan hanya sembilah pedang tapi juga sesuatu yang hidup dan memiliki jiwa segaris cahaya bersinar keluar dari inti pedang jiwanya kembali hidup bersatu dengan tangan eh bersatu lagi dengan tuannya pedang berjaga teman eden api yang membakar sodom orang-orang yang cukup beruntung ini kayaknya masih dalam jutaan cukup beruntung untuk menyaksikan objek suci menggunakan mitos untuk hari ini setelah menghilang selama ribuan tahun mitos itu sekali lagi akan menjadi kenyataan mulai hari ini mari berjuang bersamaku suara ini tidak hanya bergema di aula besar itu tetapi lebih mirip kilat yang tidak bersuara melintasi hati semua pengikutnya di seluruh dunia beritahu mereka bahwa badai badai akan datang ini ya begitulah ada yang masih belum komplit ya itulah apa harus masih di fix lah gitu coba yang 13 satu ya ranger begitulah manusia saat dalam kesulitan dan tidak berdaya mereka memiliki mempercayai ada pahlawan melindungi mereka wait test playing comet sama comet ya ampun ini kiana sama yang ranger white comet sama valkyrie ranger yang void drifter ya pakai ajalah larut malam di tepi arksi sudah empat bulan berlalu sejak ledakan besar hontai untuk melarikan diri dari serangan monster serta infeksi zombie yang muncul dari ledakan itu semakin banyak orang bersembunyi di kota-kota besar untuk namun bencana eh bencana bencana ini tidak memiliki tanda-tanda berakhir bagi patroli match di ark city ini adalah malam yang sulit begitu banyak monster dibunuh tidak ada habisnya sama seperti kecoa frekuensi ledakan hongkai di daerah perkotaan semakin meningkat sekarang ark city benar-benar dalam keadaan apa itu lah semua match dikerahkan ke garis pertahanan di si keliling kota supaya dapat merespon ledakan hongkai yang terdeteksi dengan cepat ayo semangat gelombong musuh selanjutnya akan datang sebelum suara peringatan selesai monster-monster sudah mengurumuni mereka titan tipe apa itu R siapa itu kiana ya meca yang rusak meluarkan suara ratapan suara tolong apa itu lah apa ada orang tolong terima kasih banyak gak usah ditolongin apa ini bip bip mati ya apa ada orang tolong lagi oke sistem bergerak rusak tidak bisa bergerak ark city ya ini waduh wah hancur hancur robotnya perhatikan ilama pernafasan bertarung secuai secara yang di apa lah itu kiana di belakangnya oh yang udah diajarin sama puhua ya ininya apa aja ini lupa gua ultimate eh jangan di pularin dulu anjay wah pusing jadi ini jadi ini gak kekontrol lagi gitu ini apa ini pistol apa anjir aduh oh void kamu lihat itu kamu lihat itu kapten gadis itu kalian hanya menemukan satu oon kaibis monster bukan manusia super seperti dalam manga ya power oh ini pistol yang art itu ya seratus semua seduh bersih cepat pergi dari sini dan jangan biarkan terlalu banyak orang melihat penampilanmu ya sebelum pilot match berhasil melihatnya dengan jelas pertarungannya sudah selesai orang-orang sudah lupa kapan latar belakang warna putih dibawah cahaya bulan itu muncul dan juga pergi kemudian dalam kegelapan ada dua pasang mata menatap ini semua dari awal sampai akhir menurut informasi dari gray snake dia terus berada di ark city dan belum pergi ke 423 berkeliaran di tempat tempat dimana hong kaibis muncul aku khawatir dia akan membahayakan eksperimen memang merepotkan tetapi kita tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan dia yang mulia oh bukan muan yang mulia sudah kembali dari sea of kuanta perintah selanjutnya sudah mulai dilaksanakan prioritas sekarang adalah gangguan dari siksel mereka sudah mengirim orang ke senzou jangan biarkan mereka mengganggu apa yang kita akan lakukan aku punya cara keberadaan ke 423 lebih berarti untuk siksel jadi kita biarkan saja siksel mengejar dia bagus kalau sudah di titik dimana mereka harus beraksi nanti dulu jangan lupa menggunakan hadiah yang kupersiapkan untuk siksel aku percaya mereka akan sangat terkejut siapa itu grey snake pada saat yang sama markas melayang siksel overseer kita sudah selesai menganalisa informasi minyo yang kita demukan di ark city meski tidak cukup untuk mengimpulkan lokasi spesifik 423 dari hasil analisa kita tahu bahwa dia masih berada di dalam kota pada saat yang sama keberadaan informasi ini sendiri berarti ke 423 berada dalam pengawasan aku ingin melihat permainan apa yang dia mainkan oleh ular ini rita aku ingin kamu kembali ke ark city temukan keberadaan ke 423 dan terus ikuti dia dalam situasi ini aku khawatir bergerak juga bahwa akan diketahui musuh jangan khawatir aku akan mengutusmu kesana dengan kedok menginspeksi kerjasama perusahaan kita bekerjasama dengan banyak perusahaan di besar di berbagai bidang dari seluruh dunia salah satunya adalah perusahaan informasi heliopolis life science yang terus melaksanakan untuk program bantuan bantuan mereka ke Senzo melewati ark city dalam 5 bulan terakhir nanti lho Siksel harus Siksel terus menyediakan bantuan material dan vaksin hongkai melewati perusahaan ini kali ini kamu menjadi perwakilan kita untuk mengantar obat-obatan ke ark city dengan bantuan catatan medis dan informasi yang dikendalikan oleh heliopolis life science pencarianmu untuk eh pencarianmu pun akan lumayan terbantu project setelah beberapa jam kapal transportasi Siksel EOS dalam perjalanan segera tiba di jual ark city zenzow fungsi navigasi otomatis dirantikan EOS meluncurkan program pendaratan wakil ketua heliopolis life science mengirimkan permohonan komunikasi alfiter alfiter siapa itu ini senyum anjay perintahkan perintahkan semua kru di kapal untuk bersiap aku akan segera kembali setelah selesai inspeksi baik selamat datang di area industrial nonarita aku adalah konsultan heliopolis science life science cabang senzow ciohara oh ciohara ini yang apa raven ya namanya apa ini namanya ciohara dan ini apa kodenamenya nama nickname raven kali ini aku yang akan menemani waktu inspeksi anda raven ya ini raven harap ikuti robot pemandu untuk melihat skala ini bener-bener spetakuler selagi waktu luang penyerahan barang tolong bawa aku berkeliling tidak masalah ikuti aku anjir ini mirip ini apa terperson jadi terperson jadinya mirip mirip disini kamu bisa bebas melihat apa ini gak bisa ya coba nanya ke robot gak bisa ya belum ceritanya bitrail anjay bangunan ini penuh dengan gaya mesir ah hanya obi bos saja piramida disana adalah itu adalah bangunan administrasi di zona industri sungguh unik oh piramida ya itu bukan oh iya anjir piramida itu jalan dong gak bisa lari gak bisa lari namanya juga ini yang story obat-obat yang diproduksi disini setelah kirim untuk Ark City juga dikirim di berbagai tempat disini perusahaanmu sungguh telah melakukan hal mulia harus tetap berterima kasih pada obat pada obat ini memberikan siksel lagipulan tanggal kalian tak akan ada semua ini jadi kesini kan ini ngapain aja sih setidaknya satu virtual switch seal atau rita gunakan steam oh udah ini udah selesai semua ya berarti ini kan gak mati ini oh ini ya heliopolis life science ya namanya ini kedatangan kali ini ke senzo siksel sangat mengharapkan bantuan perusahaan anda hubungan kalian sangat erat dengan medis kota ini aku perlu seluruh riwayat pengobatan yang berhubungan dengan tadi apa itu ingin aku boncorkan riwayat medis tetapi aku akan memastikan hal ini tidak akan merugikan Ark City karena serangan non-kibis kota ini sudah dalam situasi asing gitu demi memenuhi tanggung jawab terlindung masyarakat terkadang kita terpaksa melanggar peraturan mengerti penyebab terjadinya bencana dan mencegat ruangnya kembali bukanlah bukankah cara melindungi terbaik saat ini aku mengerti aku akan memberikan data yang anda inginkan kota ini juga semakin lama semakin berbahaya kota rita berhati-hatilah 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 terima kasih aku akan berhati-hati belakangan ku dengar ada seorang yang selalu membahas mehun kaibis seorang diri dan menolong banyak orang apakah seorang diri tidak ada yang pernah melihat kemana dan dari mana dia datang mungkin hanya rumor saja begitulah manusia di saat kesulitan dan tidak berdaya mereka memilih mempercayai ada pahlawan melindungi mereka tetapi aku juga ingin percaya bahwa pahlawan itu ada sambil berbicara rita tersenyum dengan tulus hehehe ini ada hubungannya Raven sama rita nih lihat ini siksel bisa bahaya nih oh iya belum ya belum beberapa jam kemudian di bridge cover transportasi eos memiliki siksel wakil ketua aku sudah mensortir semua data medis heliopolis life science kamu adalah Alfredo dari divisi 3 kodenamenya tool tool itu kan peralatan jir apa ya inggrisnya kan peralatan itu masa namanya tool kodenamenya nickname nya itu betul aku adalah afwiter teknisi divisi 3 aku pernah dengar dengar wakil ketua hafal semua nama pakrik ternyata benar semua anggota bilang bisa bertarang bersama dengan wakil ketua adalah kesempatan yang sangat langka karena wakil ketua selalu mengejarkan misi rahasia banyak orang yang menembakkan bisa bertugas bersama anda tidak perlu menyebutku wakil ketua panggillah aku rita rita nona rita aku terasa terlalu tidak sopan aku bisa merasakan tetapan mata mematikan master durandal mata mematikan durandal aku akan menyampaikan pujiamu kepadanya tidak tidak perlu merepotkan muno narita kembali ke topik utama di dalam laporan heliopolis life science juga terdapat riwayat bocoran honkai 5 bulan terdapat hampir 400 eh 400 4000 kasus dalam 35 insiden jumlah yang sangat mengerikan apakah diantaranya ada petunjuk tentang K423 catatan 2 bulan lalu di suatu koordinat sebagian selatan kota tercatat honkai bis dengan jumlah yang sangat besar seorang saksi yang mengatakan ada seorang wanita yang melawan honkai bis pasien itu diagnosis memiliki trauma aku rasa itu bukan imajinasinya saja bagus outfiter hi 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 terima kasih atas perjalan wakil ketua di divisi 3 aku adalah pekerja hal-hal spele terbaik apakah itu terdengar seperti pujian apakah ada penunjuk lain tidak ada dibandingkan dengan catatan medis K423 tidak ada tercocokkan dia tidak pernah menerima perawatan medis tidak ada riwayat medis ataupun bukandian dimana sebenarnya dia bersembunyi dia bisa menghindari sensor dia dan menyamar menjadi manusia biasa tapi asalkan dia masih di kota ini dia tidak bisa selamanya ada orang yang melihat dan menggambarkan rupanya dari penunjuk yang kita punya keperadaannya sudah dipastikan tetapi data-data kecil seperti ini terbesar di seluruh sudut jaringan untuk merangkum semuanya kita memerlukan waktu berbulan-bulan ku dengar di kota ini ada jaringan intel di dalam pasar gelap apa kamu tahu kalau ingin mencari petunjuk aku akan pergi pencarinya battle ya seharusnya grey serpent pengen pengen gak ada pause anjn temen tebal lihat dulu aduh paling juga ulti lah kok ritanya biru weh ritanya mati woy awas woy wow shit i see her panties udah oh belum masih ada apa ini ruangan kosong melompong hanya terdengar sebuah suara mesin setiap detik setiap saat terkirim permohonan dari seluruh penjuru dunia untuk benda yang paling berharga yaitu informasi gray serpent telah tiada hal itu sudah pasti tetapi industri ini tetap berlangsung dan terus bergerak keringat akan sosok pria yang terjatuh di hadapan sabitnya rasa ketidakpastian memenuhi benaknya apakah dia benar-benar telah membunuhnya rita menggeleng-gelengkan kepala memasukkan alat transport data humanoid ke dalam mesin access granted humanoid data review mulai mencari dari mana ya korban yang melihat wanita itu berdarun melawan honkai bis namun ciwara ah reven aja lah juga pernah mengungkit pengembara yang sendirian itu dia tiba-tiba menemukan petunjuk kemana dia harus mencari setelah memasukkan informasi dalam sekejap pencarian selesai beberapa bulan ini koordinat di seluruh insiden honkai bis yang terjadi di ark city muncul di peta seluruh informasi foto video bermunculan satu persatu di atas layar di tengah kumpulan hasil pencarian yang muncul mata rita terpaku pada satu sotok yang tidak asing ke 423 akhirnya aku menemukanmu ini yang backgroundnya kiana kan alviter kamu bilang berapa banyak insiden penyerangan honkai bis di ark city terdapat 35 kasus dalam 2 bulan terakhir semuanya berpusat di ark city kini seluruh ark city dalam status siaga seakan-akan di kota ini terdapat sesuatu yang menarik perhatian honkai bis perhatikanlah laporan keamanan ark city begitu ada insiden honkai bis segera putus timota blats ke lokasi eh kalau begitu kalau operasi pencarian 423 akan dihentikan sementara dari informasi yang kutemukan tidak hanya satu saksi yang melihat K423 muncul di lokasi insiden honkai bis bahkan ada yang berhasil mengambil gambarnya asalkan kita selalu ada di lokasi insiden kita akan menemukan K423 wakil ketua sungguh pintar yang sekarang kita harus lakukan adalah menunggu insiden honkai bis berikutnya di kota ini insiden honkai bis kita tidak perlu menunggu lama ini nih Rita kerja sama ini ya sama musuhnya ya eh bukan musuhnya sih teman musuhnya ya jadi Rita bitrial sama six soul ya anjay nanti lah ya jadi ini gua akan mengkat-kat gitu lah maksudnya sampai tiga capture dulu eh bukan tiga capture maksudnya ya dari ini 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 ditunda baru bikin lagi gitu maksudnya gua tuh dalam capture ini dalam capture kapten dapat melihat misi capture melalui papan misi capture rsc chat kiana sebagai contohnya ayo buka menu red kiana ranger white comment palkiri ranger white grifter night wind nanti lah ini apa sih sacred relic apa itu ini kleopatra ini apa gak tau lah yang dirita oh level tiga ya nanti lah yang kelimanya artemis anjir jadi ini storynya kiana sama rita ya kiana belum apa menjadi ya belum menjadi apa bukan itu sih apa maksudnya belum ketemu sama member-member six soul apa member-member yang dari ST free-anya ada belum kiana jadi sad girl kasihan anjir eh udah ya dapet apa kuwa ya yang fragment hop eh hop lagi anjir bukan apa sih namanya how of the fuck gitu aduh 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 sialan dah belum dong yaudah terakhir dapet dah tesla price itu cuma pake celana anjir coba buka lah aduh pilih mana ini satu apa ini aduh kuyur ini aja deh kayaknya sial tapi sial yang kayak gimana anjir shoppingnya yang ini ya apa yang apa sih M ya bukan yang B atau T bukan ini yang M tapi jelek ya M tuh gimana ya sial shopping dapet enggak eh dapet enggak maksudnya apa pilih yang mana ini sial apa ini ini soalnya price kalau ini ya stigma eh udah lah stigma aja lah oke sial jalan-jalan shopping gitu maksudnya coba lihat stigmanya apa ini yang sial itu mana sih bukan ini mah yang apa sih namanya vacation sama aja jalan-jalan yang B mana belum di upgrade enggak enggak mungkin kayak gitu enggak oh ini nih eh ini birthday oh ini maksudnya maksudnya setelah menirima pesan serangan serangan selanjutnya dapat tambahan 15 total damage multiple tidak picauan satu detik upgrade aja lah oh langsung lah seal birthday seal apa shopping seal apa lagi sih lupa gue fire ah afik aja lah nah nah ini yang silver day nah kalau yang ini seal shopping yang M dan ini seal vacation yang B lah perasaan gue punya T kok gak ada oh ini T maksudnya berarti T M B oh iya lupa 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 gue yaudahlah itu sih udah cukup adil let's shopping dulu lah aduh beling gaya ini kostum puan cantik aduh beling gaya tapi lihat dulu ruang ganti tuh kayak gini jadi ini sih cantik tapi sayangnya ini kostum asbiter eh yaudahlah gak usah lah oke itu aja video kali ini nanti gue akan lanjutkan yang chapter 13 4 ya nanti itu apa Rita udah jadi betrayal tapi gak tau sih belum ketemu Kiana itu yaudahlah iya tau hujan itu sakit iya main hujan-hujanan iya nanti masuk angin iya tau wah yaudahlah makasih ingetannya baik sampe sini dulu coba pisah ya yaudahlah yaudahlah